Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William Di video kali ini saya mau unboxing ini nih Dari Speed GT, ini Mitsubishi Lancer Evolution 9 Dengan livery Tokyo Drift ya Tapi ya ini kayak bukan body kit yang di Tokyo Drift sih Kalau nggak salah di Tokyo Driftnya itu ya sesuai liverynya ya Body kitnya APR kalau nggak salah Ya kalau nggak salah ingat sih ya Ya ini castingan punya si MC64 kalau nggak salah ya Kayak yang kemarin juga yang si Rally Art Tapi ya ini kita lihat aja nih dusnya Ini merah polos Di bagian belakang juga ada ini APR Ya liverynya si Tokyo Drift lah Di bagian bawah ini warning Ya nggak ada lisensi sama sekali Brand A license Jadi ya gitu dah castingannya juga Castingan ya merek sebelah sih Ya ini langsung kita buka aja Ya bisa dilihat nih livery Tokyo Drift Ini juga ada si RX-7 Vailside yang Tokyo Drift Ini juga ada livery Monalisa Tokyo Drift Tapi ya harusnya body kit se-west Tapi ini body kit pandem Dan ini harusnya kalau nggak salah APR Tapi ya standar lah ini Ya nggak apa-apa lah Merk unlicensed ini di belakangnya ada tulisannya Fast and Furious Tokyo Drift Mitsubishi Lancer Kok evo 7 sih bukannya evo 9 ya di filmnya ya Evo 7 kan harusnya di 2 Fast and Furious Kalau nggak salah yang bukannya Yang Tokyo Drift evo 9 ya Coba ya kalau salah perbaiki Ya koleksi aja di komen lah ya Seingat saya sih evo 9 ya Kenapa ini evo 7 ya Oke ini kita bukain aja Evo 9 apa evo 7 sih Saya jadi Jadi lupa deh Seingat saya evo 9 ya Si Tokyo Drift ya Kenapa disitu tulisnya evo 7 Kalau Two Fast and Furious sih bener ya Evo 7 ya Kalau di Tokyo Drift Ya seingat saya evo 9 sih Tapi kalau memang evo 9 Ya evo 9 apa evo 7 Koreksi aja di komen Kalau ada salah ya Maafkan lah Seingat saya evo 9 soalnya Soalnya ini film juga Udah lama banget Tahun 2000 berapa gitu ya 2006 kali ya Ya pokoknya udah lama banget lah Ini kita lihat detailnya aja Untuk detail lampu depan ya Udah dari Mika Terus ini ada buletan Ya buletannya rada Ya kurang gimana gitu ya Untuk lampu depannya ya Tapi ya it's okay lah Udah dari Mika Soalnya ada logo Mitsubishi di grillnya Tapi grillnya tidak ada lekukan Apapun sama sekali Jadi polos banget Kayak Jadi kayak kurang gimana gitu ya Terus ini tempat license plate-nya Ya rada contoh ke depan Jadi livery hitamnya Kepotong disini Untuk lampu depan Tidak ada fog lamp sama sekali Ya ini polosan banget Ini ada tulisan race-nya Di mesinnya ini ada air fan Tapi ya cuma lekukan doang Dan ini decal Ada Optima Batrace XCED Racing Clutch RMR Ini di sampingnya ada XCED juga Di kaca depan ini Wiper udah nyatu sama kaca Detail bagian samping Ya ini harusnya ada lampu samping Tapi gak keliatan Ini livery APR-nya Race, Optima Ini Toyo Tires Tapi di ban karetnya Gak ada tulisan Toyo Tires sama sekali Ada detail handle pintu juga Yang depan ketutupan livery Ini tangki bahan bakar di sebelah kiri Ini ada XCED XCED-nya kok double ya Saya lupa juga film di Tokyo Drift-nya Liverinya ada double gini apa enggak Cuma ingat ininya doang sih ya Yang paling ini ya Paling memorable ya Si livery APR ini ya Ini tak kata Detail sebelah kanannya sama aja Ya cuma APR-nya jadi mirroring ya Untuk spionnya sendiri Ini dari plastik Ada reflektornya juga Ya kenapa spion yang sebelah sini Ini kotor apa gimana sih Oh cuma kotor doang Bisa dibersihin sih Kirain kelebihan cetakan plastik ya Kayak tarmak yang kemarin Oke ini untuk atapnya Ada antenanya Ini hati-hati patah dari plastik Harusnya Ya ini dari plastik Untuk yang bagian sini Kayak terlalu polos gak sih Harusnya ini kan pad terpisah ya Di mobil asli ya Kayak satu pad terpisah gini Tapi ini udah nyatu sama body Jadi gimana gitu ya Untuk spoilernya ini Harusnya dari plastik Kakinya ini Sepertinya Kayak Aluminium tipis Apa plastik sih Belang tau juga Ini logo Mitsubishi-nya Timbul Cuma diwarnain hitam Lampu belakang udah dari Mika Tapi ya Detailnya cuman ditotolin Di bagian Mika Jadi kayak kurang gimana gitu ya Harusnya ditotolin Di dalam Lebih cakep Terus ini ada Toyo Tires-nya juga Double lagi Ini mungkin tonjolan Lubang kunci kali ya Untuk bagian belakang Pemper belakang Rada polos Diffusor-nya juga ya Begini doang Sasis-nya dari plastik Dan Nah ini kelihatan kan Tuh Kurang diburumin Castingannya Ini punya si MC64 Bisa dilihat ya Ini MC64 Jadi ya Kurang digosok Masih kelihatan MC-nya Ya udahlah Ini ban karet Sasis-nya dari plastiknya Ban karet Yang belakang rolling Yang depan Kan seret Anggap aja Nggak rolling Itu ada Kalipernya di dalam Dispriknya Ini kaliper Apa Ya remnya warna merah Terus Untuk interiornya sendiri Ini setir kanan Joknya warna merah Belakang warna hitam Dan udah Nggak ada detail lain lagi ya Ya udah Nggak ada detail lain Ya kalau Kalian lengkapin Livery Fashion Furious Ini ya Lepit lah ya Soalnya Udah Berarti udah Empat varian ya Mobilnya ya Kalau nggak salah Eh udah Empat varian sih Yang ini Dari Speed GT Lancernya Si Valesite ini Ada dari Time Micro Ada dari Y model Ini yang resin Y model Terus Yang Mona Lisa Cuman si Vocal Horizon Kalau yang 350 ZDK Itu udah Udah saya jual Kemarin Soalnya bodinya juga Ya ada dari Si Langfang Ya bodi Lokit Bunny sih Harusnya kan Aslinya Valesite Ada dari Langfang Langfang yang Livery-nya Kiri-kanan Sama Padahal di Mobil aslinya Kan Sebelah kanan Polos Terus Ada dari Mini Station Juga Sama TPC Nanti Kalau nggak salah Mau keluarin Yang Bodi Yang Livery ZDK Di 350 ZDK Jadi Udah ada Empat Mobil Dengan Livery Tokyo Drift Di Miniskill Nggak usah Nggak usah Ngomongin Brand lain Dulu Yang Ya Yang Presisi 164 Dulu Jadi Udah ada Empat Kurang Yang 350 ZDK Karena Itu aja Untuk video Kali Ini Kalau Kalian Temen Yang Ini Di Market Place Juga Sepertinya Masih Ada Yang Jual Nanti Saya Kasih Link Di Deskripsi Itu Aja Untuk Video Kali Ini Makasih Buat Tonton Jangan Lupa Subscribe Dan Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Duh